Halo apa kabar kalian semua, kita kali ini mau unboxing lagi ponsel dari Tekno Indonesia yaitu Tekno POVA 5 kemarin kita memang udah unboxing ya buat Tekno POVA 5 tapi buat varian warna hitam dan sekarang ini yang bakalan kita unboxing adalah buat varian warna satunya lagi yaitu warna gold sesuai dengan gambar di bagian depan ini jadi kita gak perlu bahas buat tampilan boxnya langsung aja kita unboxing sama-sama ponselnya tapi sebelum kita unboxing kita perlihatkan terlebih dahulu ya anehnya disini gak ada seal atau gak ada segel sama sekali dari ponselnya nih gak ada segel hologram di bagian boxnya ya kan gak ada segel sama sekali oke langsung aja deh kita buka sama-sama sedikit cerita kenapa kita beli lagi ponsel dari Tekno POVA 5 ya karena menurut saya, saya tuh kemarin itu sebenarnya udah puas tapi kurang puas aja dengan varian warna hitamnya jadi kita beli lagi buat varian warna orange eh bukan orange tapi warna gold langsung aja deh kita buka sama-sama ponsel dari Tekno POVA 5 jadi selain pembelian dalam acara launching pertamanya ya kita gak dapet bonus tambahan dan ini buat queue selling atau point selling dari Tekno POVA 5 ini tentunya yang sangat-sangat saya butuh ini baterai gede, memori gede, pengisian ngebut layar juga ini, ya layarnya juga gede, sebenarnya saya gak terlalu butuh layar gede dan performa Medio G99 ini menurut saya udah cukup banget di tahun 2023 ini oke kita lihat lagi buat isi dalam paket penjualan nah disini kita dapet nih ya colokan SIM atau SIM ejector kemudian kita dapet ini kartu Free Fire, Tekno 13 bulan dan buku panduan tentunya kita juga dapet buku panduan buku garansi dan stiker dari Free Fire nah disini nih ya ini buat softcastnya kita taruh aja di bagian samping gak muat ya mejanya kemudian kita ada juga dari kabel pengisian atau kabel pengecasan pada USB Type-C tentunya dan juga adapter charger sebesar 45 watts ya adapter charger ini sebenarnya sama persis dengan Infinix dan ini kita beresin lagi buat isi dalam paket penjualannya ini sih rencana mau saya pakai buat daily driver ya kenapa saya pilihnya ponsel Tekno Kova 5 ya karena kah di baterai gede pengisian ngebut performa oke desain juga gak ngebosenin kalau bagi saya sih dan kenapa gak pilih yang lainnya ya nyesuain budget aja karena masih pemula jadi budget yang lainnya mendingan dipakai buat beli ponsel-ponsel buat kita review di video-video selanjutnya kita taruh aja disini oke disini kita unboxing atau kita lihat buat tampilan desainnya kayak gimana nah tampilannya kayak gini mantep ya warna gold ini kita lepas terlebih dahulu buat stiker di bagian belakang oke jadi inilah tampilan desain dari Tekno Kova 5 buat tampilan desainnya ini beneran keren banget kalau kita bandingin dengan Tekno Kova 5 yang udah kita review sebelumnya buat varian warna hitamnya ya karena menurut saya buat varian warna gold ini lebih kelihatan mewah kemudian buat aksen garis-garisnya atau aksen gamingnya ini lebih kelihatan tajam kalau kemarin di Tekno Kova 5 buat varian hitam tuh ya itu menurut saya kurang gimana ya ya susah banget buat nampilin garis-garis kayak gini ini beneran keren banget buat tampilan desain Tekno Kova 5 buat harga 2 jutaan kecil aja kemudian buat bodinya disini tentu udah pake bodi mengotak seperti ini yang lagi tren buat tahun-tahun ini kemudian ada stick jari scanner 2 buah tombol volume kemudian di bagian atas terdapat 1 buah lubang microphone sedangkan di bagian kiri disini terdapat 1 buah lubang SIM tray dan bisa menampung 2 kartu SIM plus 1 slot kartu memori eksternal sedangkan buat bagian bawahnya disini terdapat lubang check audio lubang microphone 4DSP TFC kemudian terdapat juga 1 buah lubang speaker dan inilah buat tampilan depannya buat bezel bagian atas ini udah terasa cukup tipis dengan tampilan layar Neo Display kemudian bezel bagian bawahnya juga menurut saya ini masih terasa cukup tipis karena mengingat harganya cuma di 2 jutaan kecil emang sih sedikit lebih tebal kalau kita bandingin dengan bezel di bagian atas nah buat layarnya sendiri ponsel ini tentunya udah punya resolusi Full HD Plus dengan layar berukuran yang cukup gede di 6,7 in buat layarnya sendiri ponsel ini tentu udah memiliki rasio hingga 120Hz dan yang saya suka dari Trenchian selalu disediakan 90Hz dan juga rasio otomatis atau lebih tepatnya opsi refresh rate otomatis di ponsel yang sedang kita pakai selanjutnya karena ponsel ini masih pakai panel IPS LCD jadi buat sensor sedik jarinya masih di bagian samping ya dan kita tes buat sensor sedik jarinya nah mantep udah cepet banget buat sensor sedik jarinya keren buat TECNO POVA 5 selanjutnya dikarenakan ponsel ini udah pakai refresh rate di 120Hz jadi kalau kita pakai buat scrolling-scrolling kayak gini tuh udah mulus banget halus buat gambar yang tampilin dari ponsel TECNO POVA 5 dan buat resolusi pemutaran video di Youtube disini bisa mentok di resolusi 1440 60fps cuma yang cukup disayangkan belum ada fitur HDR lalu buat kualitas warna yang dihasilkan oleh layar dari TECNO POVA 5 menurut saya udah mantep banget warnanya fresh dan juga kelihatan adem buat kita lihat kemudian buat kualitas audionya juga udah pakai dual speaker dan buat kualitas audionya ini udah pakai dual speaker stereo langsung aja kita dengerin sama-sama gimana menurut kalian dengan kualitas layar dan juga audio yang dihasilkan oleh ponsel TECNO POVA 5 ini menurut saya sih udah mantep banget audionya kenceng emang buat bassnya itu masih terasa biasa aja ya tapi udah lumayan lah karena pakai dual speaker stereo dan buat warnanya juga udah kelihatan bagus banget selanjutnya kalau kita masuk di bagian pengaturan dan di bagian sistem disini bisa kita lihat sama-sama ponsel ini pakai HiOS versi 13 Androidnya juga udah yang terbaru di Android versi 13 kemudian pakai CPU dari Helio G99 kamera selfie-nya di 8MP ini emang kelihatan kecil banget ya kemudian 50MP buat kamera utama memori RAM-nya di 8GB bisa kita tambahin dengan memori eksternal dan bisa kita tambahin dengan virtual RAM di 8GB memori internal juga udah lega banget di 256GB baterainya super gede di 6000 mAh layarnya udah punya resolusi Full HD Plus dan ini udah kita installin banyak banget aplikasi buat kita tes ya kita lihat terlebih dahulu buat Antutu yang dihasilkan oleh ponsel TECNO POVA 5 dan ini Antutu yang kita pakai adalah versi 3D Lite entah kenapa buat akhir-akhir ini Antutu itu maksa banget buat download versi 3D Lite-nya dan skornya bisa nyampe 422 ribuan poin ini mantep banget ya dan buat multitouch-nya mari kita cek sama-sama bisa mendapatkan berapa banyak maksimal sentuhan buat layar dari TECNO POVA 5 ternyata cuma mentok di 5 maksimal sentuhan aja selanjutnya mari kita cek buat sensor yang dimiliki oleh ponsel TECNO POVA 5 apakah udah punya giroskop hardware atau belum kalau setahu saya sih udah ya mari kita cek aja sama-sama ya, giroskopnya udah pakai hardware mantep banget nih buat main PUBG tentunya sangat mendukung banget kemudian ponsel ini juga udah punya sensor magnetik jadi buat kalian yang sering pakaiin GPS tentu ponsel ini worth it banget apalagi buat kalian yang kerjanya itu jadi ojol ya selain punya giroskop dan juga sensor magnetik ponsel ini juga punya baterai super jumbo di 6000 mAh bahkan buat pengisiannya juga udah cepet banget karena ponsel ini punya adapter charger hingga 45W dan langsung aja disini kita lihat sama-sama buat sistemnya disini RAM-nya masih pakai LPDDR4X besar 8GB dan flash-nya masih pakai UFS selanjutnya buat SOC ini pakai Mediatek Helio G99 prosesor teknologi 6nm kemudian buat sistemnya disini pakai Android versi 13 dan layarnya punya resolusi Full HD+, dengan kerapatan di 397 piksel sedangkan buat penyimpanannya disini ya, free-nya di 200 dan buat free RAM-nya disini cuma di 2GB lebih 600MB dan disini buat aplikasi yang kita buka emang cukup banyak iOS Launcher, YouTube, pengaturan Antutu, Multi-Touch, Palmstore, Sensor Dock, dan juga Device Info sedangkan buat kameranya disini kita lihat sama-sama buat sensor yang dipakai ini kamera utama 50MP pakai sensor Hynic kemudian kamera selfie-nya pakai Galaxy Core sebesar 8MP kita cek sama-sama buat kameranya nah, ponsel ini punya kamera 50MP ya dan buat perekaman videonya langsung aja kita cek ya, ini yang sangat menarik di ponsel Transient punya resolusi hingga 2K 30fps atau 1080p 60fps menariknya lagi ada ini buat stabilisasi perekaman video dan buat kamera depannya juga ada sistem stabilisasi kamera video tapi buat perekamannya disini 1080p 60fps nggak ada sedangkan buat fitur lainnya disini bisa kita perhatiin sama-sama disini ada selang waktu shake swap ini mantap banget nih sky swap ya meskipun agak gimmick tapi cukup menarik lah buat hasilnya ada juga video perekaman ganda dan juga slow motion kita cek buat slow motion dan disini bisa support hingga slow mode 240fps mantap banget selanjutnya mari kita beralih di bagian gaming test dari ponsel Tecno POVA 5 buat main game mobile agent ini ponsel menurut saya rancar banget nggak ada kedala sama sekali dan kita cek terlebih dahulu buat suhunya buat match selama 8 menitan ini suhu layarnya mentok di 42 mendekati 43 ya ini kelihatan disini 42,9 derajat kita cek lagi ya ini backdoor nya sampai 46 ya sedangkan buat layarnya ini 42, 43 aja nih jadi masih aman banget apalagi kalau backdoor biasanya kan kita pakai in cast jadi nggak terlalu kerasa panasnya meskipun buat suhu 46 itu emang kerasa banget buat panasnya dan bikin tangan kita tuh kurang kerasa nyaman ini bisa kalian perhatikan buat frame rate yang kita dapetin selama match dengan durasi kurang lebihnya 10 menitan ini sempat ngalamin frame drop di awal match setelah match di 4 menit ya kemudian ini stabilnya di kisaran 80fps dan tentunya fitur-fitur yang dimiliki oleh ponsel teknopova 5 ini sangat-sangat berguna banget bagi saya dan buat kalian yang udah pake udah nyoba ponsel dari teknopova 5 ini coba drop aja pengalaman kalian di kolom komentar ya sampai disini dulu buat video kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati